assalamualaikum welcome back to my youtube channel jadi di video kali ini aku bakal ngasih tahu gimana sih cara mengatasi dolar yang berwarna kuning so bagi kalian yang penasaran stay tune terus ya sebelum kalian mulai video ini jangan lupa di like comment and subscribe aku hitung ya Cie2 Tigo makasih jadi bagi kalian youtuber pemula yang baru aja dimonetisasi dan udah mengaktifkan monetisasi iklan di seluruh video kalian nanti bakal kelihatan warna dolar kalian itu apa jadi aku warna dolarnya itu pas baru diatur ada dua yang berwarna kuning kenapa seperti itu pasti ada alasannya ya guys jadi alasan yang pertama kenapa dolar kita bisa berwarna kuning adalah karena kadang tidak sesuai dengan sebagian pengiklanan seperti adanya kekerasan yang berbau-bau seperti itu yang berbau-bau aura negatif tapi ketika setelah kita melakukan peninjauan kembali terhadap dolar itu dia bakal bisa berubah menjadi hijau dan cocok untuk semua pengiklanan dan aku udah coba guys kemarin pas aku baru dimonetisasi aku lihat dolar aku ada dua bawah kuning dan setelah aku ajukan peninjauan ulang dolar aku berhasil menjadi hijau dan dapat Gmail seperti ini setelah aku urus dan sengaja yang satunya ini belum aku urus karena ingin memperlihatkan ke kalian gimana sih cara untuk melakukan peninjauan kepada YouTube so guys Mari kita mulai tutorial gimana sih cara mengatasinya jadi kalian buka dulu aplikasi YouTube studio beta di handphone di Google atau di Safari kalau aku sih gunain safari ya terus ini bakal login pertama lagi nih aku kembaliin dulu kita ambil nanti pengolola video masih lama guys sabar ya jadi ini ada video lama banget ini kalian bisa lihat ya semua dolar aku udah berwarna hijau tapi ketika aku Scroll kebawah nanti bakal ada dolar yang berwarna kuning oh di halaman berikutnya aku kira udah hijau semua padahal belum aku atur kalau kita nggak atur itu dia nggak bisa berubah dengan sendirinya ya jadi kalian harus atur secepat mungkin nah ini guys dolar aku yang berwarna kuning ini aku zoom ya nanti kalian bisa lihat kuning tidak seperti yang dibawahnya hijau ini penjelasannya adalah tidak sesuai untuk sebagian besar pengiklanan why like that karena ini videonya video aku gitu loh aku yang bikin aku yang tek tapi kenapa dan untuk minta peninjauan klik aja minta peninjauan klik dulu ya dan ini katanya di monetisasi ada tanda berwarna kuning seperti tanda seru gitu katanya disini aku zoom ya hanya menampilkan sedikit iklan atau tanpa iklan rugi banget nggak sih kalau nggak pakai iklan kita klik minta peninjauan manual ini kita harus men-checklist ini saya menginformasi bahwa video saya sesuai untuk semua peniklanan jadi sebelum minta peninjauan kita harus tahu bahwa di video kita itu tidak ada kekerasan di dalamnya ya atau hal-hal yang negatif lainnya jadi ini kita atur dulu dan setelah itu kita simpan udah perubahan anda sedang disimpan semua perubahan anda telah disimpan jadi udah disimpan ya guys jadi disini syarat untuk disetujui oleh YouTube ketika video kita dolarnya menjadi hijau adalah ini peninjauan yang diminta karena saat ini kami hanya dapat meninjau dengan minimal 1000 penayangan dalam 7 hari terakhir video anda akan ditinjau setelah mencapai ambang tersebut dan di video aku yang kemarin satu lagi itu enggak seperti itu guys jadi oh ya bisa ditinjau gitu walaupun belum 1000 jadi kalian jangan cemas ya walaupun videonya dalam 7 hari terakhir belum mencapai 1000 kali penayangan itu masih bisa guys jangan takut ya jadi guys begitulah caranya mudah kan untuk mengatur minta peninjauan warna dollar dan setelah kalian disetujui untuk ditinjau manual kalian akan mendapatkan gmail seperti ini ini gmail video aku yang video kemarin yang kena dollar warna kuning juga dan udah aku atur dan cuma sehari itu langsung di approve sama YouTube untuk menjadi hijau dan benar iklan udah tayang disana oke guys oke seberapa bahaya sih dollar warna kuning untuk video kita menurut aku kalau untuk video kita itu enggak bahaya ya tapi untuk pengiklanan itu benar-benar enggak ada yang mau iklan datang ke video kita so bagi kalian yang suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like jika ingin mau tanya-tanya silahkan komen di bawah jangan lupa subscribe biar aku tambah semangat dalam mengupload dan memberikan kalian informasi yang bermanfaat see you on the next video selamat menikmati selamat menikmati